Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Balik lagi di channel aku, Destri Carlina Dan seperti biasa, kita bahas tentang topik yang berkaitan dengan CPNS Kali ini, aku pengen sharing ke kalian tentang berpikir cerdas sebelum belajar Mungkin kita udah familiar sama kerja cerdas, bukan kerja keras Begitu juga tentang persiapan CPNS kali ini Kita juga harus belajar cerdas Karena semua ada strateginya Yaitu buat ngehindari langkah yang kurang efektif dalam persiapan buat belajar CPNS Yuk, semangat lagi! Nah, think smart apa sih yang aku maksud? Yaitu, aku pengen ngerekomendasiin ke kalian Tentang perlunya melakukan riset diri terkait kemampuan diri sebelum belajar Yaitu berupa infografis kemampuan kita setelah melakukan tryout Nah, tryout ini bisa dipakai buat ngeanalisi sejauh mana Kemampuan dan kesiapan kita Dan bagian mana yang memang harus dimaksimalkan lagi persiapannya Di sini, aku udah ngerasain sendiri betapa enaknya ngeliat data statistik yang mereka kasih Jadi bakal lebih mudah buat nyusun strategi belajar Nah, video kali ini juga upayaku buat ngejawab komennya ke Giovanni Javier Tentang gimana sih strategi belajar selama seminggu Nah, strateginya itu bisa dimulai dari kita ngeliat data statistik yang bisa dipakai nih ya disini Yang bisa kita lihat Nah, teman-teman juga bisa lihat nih disini tentang TWK TWK-nya itu bener berapa, terus salah berapa, terus juga disini ada tuh udah di kolom-kolomin tentang nasionalisme, pilar negara, integritas, pilar negara Ini bagian-bagian mana sih yang masih kurang nih belajarnya atau masih kurang persiapannya Nah, disini juga ada TIU nih TIU-nya bener berapa, salahnya berapa, dan kosongnya ada berapa Nah, kemudian yang TKP-nya ini juga kelihatan Ada yang poin 5 itu berapa nomor Ada yang kita ngerjainnya dapet 4 poin Ada berapa nomor, ada yang 3 poin, 2 poin, berapa Nah, semuanya ini bisa dilihat di pembahasan Nah, di pembahasan ini kita ketahuan nih Nih, ternyata ada soal-soal TWK yang belum terjawab nih Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Nah, ini bagian yang merah, ini adalah yang salah Dan bagian yang hijau, ini adalah yang benar Kalau misal kita pengen tahu pembahasannya Kita tinggal klik bagian yang salah, misalnya ini nomor 2 Langsung muncul Nah, ini adalah pembahasan dari pengerjaan soal-soal yang salah Ini kan, jawabannya harusnya D, cinta terhadap tanah air Tapi jawabannya adalah B Disini langsung tahu nih alasannya Kenapa jawabannya yang B? Yaitu ada keterangannya di bawah Oke, dan disini juga ada keterangan lama mengerjakannya Yaitu 47 detik, teman-teman Oke, kita cek yang lain ya Misal kita random aja nomor 62 Nah, disini nomor 62 Ternyata jawabannya ada yang salah juga Disini juga kita bisa melihat pembahasannya nih, teman-teman Jadi kita nggak bingung, wah ini jawaban salah Pembahasannya apa? Ini langsung ada nih Hasil tryout-nya juga bisa kita lihat nih disini nih, teman-teman Jadi kita bisa tahu nih perkembangannya Dari awal kita tryout, sebenernya nilainya berapa Kemudian berubah jadi berapa Dan kita perlu melakukan perbaikan di bagian mana Kayak gitu Nah, aku juga pengen ngasih lihat nih Tentang ranking nasional Disini juga ada nih Tuh, jadi ranking nasionalnya tuh bisa kelihatan Halo, Destri Carlina Selamat datang kembali Sudah siap belajar apa hari ini? Jangan lupa semangat Karena banyak latihan dan tryout Yang masih menunggu untuk diselesaikan Oke, teman-teman? Nah, tryout yang masih menunggu untuk diselesaikan Emangnya ada berapa tryout sih disini? Nah, buat teman-teman yang pengen belajar juga disini Ini ada tryout gratis Jadi teman-teman nggak perlu berbayar Dan tinggal lihat aja disini Ada 6 tryout yang bisa dikerjakan Nah, kalau misal 6 soal ini Ternyata masih kurang nih Buat latihan-latihan Ngerasa belum maksimal Atau pengen meningkatkan skornya lebih maksimal lagi Teman-teman bisa melakukan upgrade akun Yaitu jadi akun berbayar Yaitu disini Kalau misal teman-teman ingin nge-upgrade akunnya Jadi akun premium Atau jadi akun platinum Teman-teman perlu melakukan pembayaran Seperti pada umumnya Nah, disini ada fasilitas-fasilitas Yang bisa teman-teman lihat Ada banyak banget kan 15 paket tryout Kemudian ada 84 paket latihan soal per sub materi Nah, kalau misal yang lebih mantep lagi Ada akun platinum Disini teman-teman bisa juga Belajar bersama sama coachnya disana Yaitu melalui fasilitas zoom Gitu ya Jangan khawatir juga Teman-teman juga bisa dapet harga spesial Dengan cara masukin kode referral DS3 2021 Kayak gitu Nah, nanti tinggal melakukan Beli sekarang Kemudian akun teman-teman diproses Dan bisa mendapatkan fasilitas yang ada Nah, untuk teman-teman Kita lihat dulu ya Menu yang lainnya Disini juga ada tryout nih Banyak banget kan Ada paket ekstra 1 Ekstra 2 nih Luar biasa nih Banyak banget Bisa kita coba Ini juga udah materi yang terupdate Disini ada tryout yang ada Anti-radikalismenya Lanjut lagi Ada tryout platinum Disini ada soal-soal tryout platinum Kemudian kita lihat hasil latihan ya Nah, ini adalah hasil latihan yang sudah dikerjakan Misal soal 1 itu bela negara bahasa Indonesia Ini ada pembahasan soalnya nih Teman-teman Jadi kita gak perlu khawatir Tentang soal-soal apa Dan jawabannya itu gimana Lanjut lagi Kita back Ada latihan tes soal-soal kebangsaan Banyak juga tuh Bisa dicoba-coba Kemudian ada juga soal tentang tiw Nah, disini juga ada tiw Kemudian Kita bisa juga Lihat TKP Ini teman-teman Kemudian Kita lihat materi SKD Wow Ini banyak juga Teman-teman bisa Baca-baca Disini Kita cek aja Satu contoh ya Integritas Nah Ini Disini Dijelasin Apa itu integritas Juga bahasa Indonesia nih Bahasa Indonesia ini adalah Yang baru Yang terupdate kemarin kan Ada 80 halaman ya teman-teman Jadi Langsung aja Check it out Nih Oke Jadi ada Kedudukan dan fungsi Ada banyak materi-materi Yang mungkin kita gak tahu Materinya tuh harus dicari dimana gitu Nah, disini udah terangkum semuanya Jadi kita lebih enak belajar Oke Cukup sekian video kali ini Mungkin setelah ini Bakal ada video-video latihan soal Dan jangan lupa Stay tune terus Di channel Destri Carlina Dan Terima kasih Udah menonton Sampai akhir Jangan lupa share Ke teman-teman kalian Yang mungkin membutuhkan Dan See you Sampai jumpa